Intro Assalamualaikum, hai selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Selamat datang kembali di channel kawan review Seperti biasa kalau kalian sudah melihat video ini Berarti sudah dualasan film atau mungkin serial yang sudah kalian tonton Atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasi kek Aku lagi dalam bioskop ini lagi menonton Iya sama barat Halo tante, sorry filmnya udah mau mulai nih Oh, enak Sukses dengan ngeri-ngeri sedap Si sutradara plus anak tebing tinggi ini kayaknya makin gak bisa dianggap remeh deh Lebih gak sih kalau aku bilang dia salah satu sutradara lokal yang punya otak brilian Ya habisnya gimana? Film yang kuanggap biasa aja awalnya malah ternyata lebih dari kata biasa Film yang seharusnya cuma mentok di situ-situ aja malah dia justru bikinnya berbeda Apa sih yang diharapkan dari komedi romantis? Ya biasanya kan gitu-gitu aja formulanya Ya biasalah pertemuan dua insan manusia yang lagi kasmaran terus putus cita gara-gara orang ketiga Atau mungkin gak dapat terstu dari keluarganya kan biasanya begitu kan? Basic loh, bahkan FTV juga bikin cerita yang demikian Yang membedakannya cuma ya film tata produksinya lebih bagus aja Nah ganjil genap film komedi romantis yang berbeda dari yang ku bilang tadi Film ini terlihat jelas sederhana tapi punya makna yang luar biasa Mengambil banyak angle cerita tiap tokoh dan diakhiri dengan konklusi dewasa Film yang simpel, intinya ada pasangan muda yang bernama Gala dan Bara Yang diberikan Clara Bernadette dan Bhaskara Mahendra Keduanya menjalin hubungan 8 tahun lamanya Ini pacaran apa tenor kredit rumah sih? Lama banget Tiba-tiba putuslah di tahun ke-8 Si Gala yang frustasi ketemulah sama si Aiman yang diperankan sama Oka Antara Dokter plus lajang tua yang kebetulan juga lagi nyari pasangan Ketemulah si Gala dan si Aiman ini Singkatnya muncullah cinta segitiga bermuda dan ujung-ujungnya ya ngejelimet lah Ya kalau denger sinopsisnya ya gitu doang sih Film ini mungkin akan terlihat biasa aja Tapi melihat maksud dari premis filmnya barulah ngerasa Ini film jenius ya kebangetan Kisah romansa yang relate mengambil angle dari tiga tokoh karakter berbeda Ditambah sudut pandang yang berbeda juga dari beberapa karakter pendukungnya Penonton diajak menapaki masalah hidup yang sebenarnya tidak sesederhana kelihatannya Nggak menyinggung soal mental issue yang belakangan lagi marak dimasukkan ke dalam film romansa Ganjil genap justru main di ranah yang sesuai dengan kodratnya Masalah hati tentu keberesinnya juga harus pakai hati Jeniusnya Benedion dan tentunya penulis naskah film ini tidak melontarkan kekacauannya di satu tokoh doang Semua tokoh pukul rata Penonton diajak memahami perasaan karakternya Tokoh berkembang jadi lebih dewasa Penonton yang semua sempat kesal Akhirnya jadi mulai berempati dan bersimpati sama mereka Semakin tambah dewasa lagi ketika masuk ke akhir filmnya Seriusan, bagus banget men Jokesnya ya hit and miss lah Kadang seperti terasa kerja keras buat ngelucu kadang terasa natural Masih jadi PR buat Bene terlebih teman-teman komika gak selalu berhasil berbaur dengan filmnya Ya secara eksekusi keseluruhan Ganjil genap adalah film komedi romantis yang mencoba dewasa perlahan Film yang mencoba menjabarkan kisah cinta gak selalu harus disangkut pautin sama mental issue Film komedi romantis yang sederhana bisa kok berasa ngena banget kayak film Ganjil genap ini Ganjil genap adalah salah satu film Indonesia komedi romantis terbaik sejauh ini Bukti kalau Benedion Raja Guguk punya visi misi yang lebih maju daripada beberapa zenea senior lainnya Maaf diriku harus jujur Wassalamualaikum Ya kawan-kawan terima kasih telah menonton video review ini Jangan lupa klik tombol like ya Kalau kalian suka klik tombol dislike kalau tidak suka Klik juga tombol subscribe dan beri notifikasinya Biar gak ketinggalan review-review film terupdate lainnya Kalau gitu aku Zain pamit undur diri Terima kasih Jaga kesehatan tetap positif dan jangan lupa bahagia Terima kasih telah menonton!